hai oke lagi-lagi kita bongkar-bongkar lagi bertemu lagi di channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini dia kali ini saya akan melakukan membongkar ya sebuah HP Sony Xperia AXA f3111 ya kalau gak salah nah judulnya pokoknya ada di judul video ya saya lupa nggak ditulis ya kita matikan dulu ini kerusakannya ngasih di touchscreen ya gue pecah ya udah kelihatannya tadi pecah keadaan kaya sih mesti diganti pulset biasanya nah kita cepetnya pertama-tama kita cepetin dulu soket-soketnya ya biar aman soket baterai juga kita cepetin ya biar aman soalnya lebih ke takut ada hubungan singkat ya di bagian chip saat pemongkaran kan berapa juga ya kalau udah yang ada yang dia shot koslet ya Nah kita lepasin ya Nah seperti biasa ya notasnya mesti hati-hati lihat dulu situasinya ya Jangan cepet-cepet kalau dalam bahasa sunit sih jangan gurung gusuh ya gurung gusuh ya lurusuhan ya buru-buru jangan terburu-buru ya soalnya kan kalau terburu-buru ya mau gimana enggak kurang kurang safety juga ya pemongkarannya nah ini di bagian atas juga ada pengunci ya ini pakai bautnya kita cepetin dulu ya baut-bautnya Oke baut-bautnya kita cepetin satu persatu videonya sih lumayan agak banyak ya mudah-mudahan teman-teman semuanya gak bosen dan bisa ditonton bisa ditontonnya sampai habis dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua Oke itu udah bersatu lagi ada baut lagi ya banyak banget ya bautnya Hai gua tahu sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe ya kalau suka udah like komentar boleh komentar subscribe juga ya nah dan videonya bermanfaat ya buat kawan-kawan semua Oke nah langsung lagi kita lanjut lagi kita angkat dulu ya bagian pelindungnya kita angkat ya nggak ada juga perlahan ya santai nah ikuti ya alurnya terbuka satu diikuti ya pakai tangan kalau pakai kuku ya enakan sih pakai kuku tapi kalau kukunya belum panjang kan tunggu panjang aja dulu ya kukunya dikan kalau nunggu kukunya panjang dulu kan ramah juga siap bisa pakai obel lah pakai apalah pe penyongkel ya Nah selanjutnya kita Oh ini satu lagi ketinggalan ya belum kita cepetinnya bautnya Oke kita cepetin lagi kaki-kukunya di sini di sini udah copot ya Nah selanjutnya kita ada soket-soket lagi tuh yang belum dicopotnya kita cepetin dulu ya kan kalau soket-soketnya masih nyambung kan susah juga sih itu kan terkait ya nyambung sama bond Nah kita angkat oke angkat lagi secara perlahan ya eh kita coba angkat Oh itu ada soket lagi ketinggalannya nah kita angkat ya waktu satu belum kecopot ini soketnya soket leksibel nah diangkatnya juga ya mesti hati-hati ya berlahan aja terus cepet-cepet itu dia kita angkat diangkat bagian kabel antena ya itu bagian kabel antena ya signal untuk signal kita cepetin dulu ya kita copot ya kita angkat perlahan lumayan susah juga sih ya kenapa saya angkatnya agak kesusahannya soalnya saya hati-hati agak cepet-cepet kayak gimana gitu agak susah kita lihat kita copotin dulu baterainya ya kayaknya susah juga ya iya kita copot akhirnya copot juga ini copotnya jangan dituruh ya terlalu cepet tuh untungnya tuh gak ada fleksibel yang metode gak ada double tip ya yang metode fleksibel tuh biasa-biasa tuh fleksibel putus mestinya tuh diangkat perlahannya mohon maaf ya kawan-kawan semua itu jangan dituruh ya punya lepasnya mesti hati-hati ini dia buatnya udah terlepas ya nah itu bagian casing yang nempel ke LCD sama tosernya tanpa bagian tengah ya kalau gak salah itu dia tosernya Sony fleksibel yang nah ini dia bagian boot PCB mesinnya ya sebenernya simpel ya cuma satu blok ya tapi sih ya blok sebagian service belum saya puasai semua ya dikit ya lumusnya masih sedikit dan mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa masih masukkan juga ya buat saya masukkan saran atau apa ya tentang sebetulnya service atau ada request juga kawan-kawan juga boleh ya bisa dicantumkan kolom komentar misalkan bang bongkari bongkari ini dong sesuatu ya sebetulnya elektronik tapi ya sebetulnya aku bisa ya elektronik paling elektronik gadget ya semua tutorial mudah-mudahan tutorialnya juga mudah dan alat-alatnya juga ada ya nah oke selanjutnya kita akan copotin ya betul-betul bagian penutup itunya chipset nah itu dia chipsetnya ini wah itu ada sedukan gitu ya ketur sim ya kelupakan tadi gak dicabut nah ini dia kita mau copotin lagi ya bagian belakangnya ini udah copot satu ya jadi dua satu lagi kita copotin lagi jadi penasaran ini pakai chipset apa ya kebetulan ini audio vokalnya belakangan ya mohon maaf misalnya gak langsung ya gak selalu waktu jadi saya belakang lagi ya misi vokalnya nah itu dia ada yang menempel ke kamera ya kalau gak selesai nah itu juga dilepasin juga ya oke ya aduh lumayan susah juga sih ya harus hati-hati ya nah itu dia itu udah copot ya udah kamera ya oh kamera depan belakangnya udah bisa fokus juga ya ada fokusnya bisa di setting jadi kefokusannya nah ini dia bagian chipsetnya nah untuk chipsetnya sendiri menggunakan chipset mediatek ya rr mediatek setunya lagi st st apa ya kurang kelihatin juga ya tapi itu yang tengah mediatek ya yang tengah mediatek terus ada chipset apa lagi ya itu mediatek juga ya berarti ini chipsetnya serba mediatek ya dan kawan-kawannya oke nah mungkin itu saja ya video tutorial saya jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya oke thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye oke sip ah yuk ad gosp c sign